assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di kota Purwokerto ya ini kita mau memasuki kota Purwokerto dari arah Sokaraja atau dari ke arah Banyumas ya ini kita sudah memasuki wilayah kota Purwokerto di Taman Berkoh ini ada Monumen Jenderal Gatot Subroto sebelah kanan saya bisa mau lurus ya ini kanan juga ada rumah sakit Margono Soekarjo kita kali ini mau jalan-jalan di kota Purwokerto mau mau keliling lewat eh apa tengah-tengah kota Purwokerto ini ya ini sudah lama enggak lewat jalan ini sekarang belum tahu kondisinya seperti apa ya kita mau masuk ke kota Purwokerto lewat ini Bundaran Akhidpura ini kita masuk ke jalan Jenderal Sudirman ini tubuh Adipura kalau lurus itu ke arah terminal ke arah Bandung juga ya hati-hati kita masuk ya kita masuk jalan Jenderal Sudirman ini jalan ini jalan utama menuju ke pusat kota Purwokerto ya ini bukan sampai aja jalannya ya nggak usah terlalu cepet-cepet ya sambil menikmati suasana di kota ini di kota Purwokerto hai 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 teman dua bingung mas hai 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 nanti kita mau masuk di pusat kota kita mau muter ke arah eh mana ya alun-alun kali ya kalau takut ya Oke kita tetap lewat jalan utama ini saja Hai bingung ini saya juga bingung saya juga bingung saya berhenti nanti sana berhenti saya jalan-jalan ikut jalan ini kalau kanan itu ke arah UMP ke arah unsut juga bisa dari sini belok kiri ke jalan utama jalan Jenderal Sudirman Pulau Kerto di sini masih satu arah yang di depan itu jalan ini eh maksud saya untuk sarang masih dua arah di depan ini nanti menjadi satu arah ya Hai ini pertigaan ini ini kalau ke barat ya toko aralun-arun itu sekarang jadi satu arah di kota Pulau Kerto di area pasar wagi Pulau Kerto ya ini sebelah kanan ini area pasar wagi Pulau Kerto mapu hai cuo ya kita lurus saja sudah lama sih gak lewat sini untuk kondisinya saya kurang paham di blokerto ini oke kita lurus aja kalau teman-teman mau ke wisata Baduraden di perempatan depan ini bisa belok kanan itu ke arah Baduraden ya nanti mau lurus aja disini oke pas lampu hijau kanan ke Baduraden kiri ke kembali ke jalan grillnya di depan ini banyak sekali pusat-pusat pemperbelanjaan ya mau apa namanya pusat-pusat pertokoan ya untuk baju untuk sepatu dan lain-lain ada di sebelah sini Pasaraya ada di sebelah kiri Meruco X Kodim yang sebelah kanan oke kita jalan lagi ya ini ada informa ini ada kantor pos pusat di blokerto dan ada RRI blokerto di sebelah kanan saya ini RRI blokerto ya disini ya disini ada pusat handphone atau pusat pertokoan handphone ini sebenarnya ada jalan baru yang di sebelah kiri ini cuman memang sampai saat ini belum dibuka juga ya ini ada apa namanya ikon baru juga belum dibuka tapi ya ini kita sudah mau sampai di alun-alun properto ini ada pusat perbelanjaan juga disini ada super mall ya disini ya oke ini ini alun-alun properto ya sebelah kanan saya ya masih ditutup ternyata ya saya mau lurus aja nanti belok di arah stasiun kereta ya selamat menikmati 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 kini saya mau menuju ke Gadar Rujak Polo aja ya kita lurus aja disini nanti kita balik lagi kanan itu ke arah stasiun kereta ada museum Bank BRI ini sebelah kanan jalan saya memosium pang BRI ini ada ikon baru di kota Prokerto namanya Gada Rujak Polo memasuk ke jalan underpass Prokerto ampun underpass di kota Prokerto oke ya terima kasih sudah sampai disini kita sementara bisa disini aja untuk perjalanan kali ini nanti kita sambung lagi di perjalanan berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!